Intro Halo Sini Krip balik lagi di trailer reaction Mereka gue Rasyidhari Yang kali ini mau nonton sebuah trailer yang pada saat live stream kemarin ya Live stream ngobrolin film bulan Oktober tuh Beberapa hari yang lalu itu direkomendasiin sama salah satu subscriber Subscriber Sini Krip tuh merekomendasikan trailer ini Yang jujur gue gak tau pada saat itu Trailernya tuh mau rilis Yaitu ada sebuah trailer untuk film Indonesia Yang judulnya adalah Sang Pengadil Yang ini bakal tayang di bioskop tanggal 24 Oktober Alias tinggal 2 mingguan lagi lah Nah gue putusin buat reyek ke trailer ini Karena filmnya emang menarik Pada saat ada yang rekomendasiin tuh jujur gue agak-agak lupa Film ini ada Terus ada yang bilang Bang ini ada trailer Sang Pengadil gitu Terus gue Sang Pengadil Terus gue cari-cari Oh menarik juga temanya Dan kebetulan gue juga lagi rada bosen reyek ke trailer horror Indonesia Yang gitu-gitu doang Jadi gue pilih lah Kali ini Sang Pengadil yang keliatan unik Soalnya kalo liat dari judulnya Terus posternya Gimana karakternya itu berpose Terus pake outfitnya Itu keliatannya kayak ini bakal ngangkat tema pengadilan Which is itu sangat-sangat-sangat jarang banget ada di film Indonesia Banyak tema atau gender yang jarang diangkat di film Indonesia ya Banyak sebenernya Tapi untuk tema pengadilan, courtroom drama gitu Jauh lebih jarang daripada kebanyakan tema atau gender lain Karena gini Coba ada lu sebutin tiga aja Gak usah dibatesin tahun berapa Tapi lu sebutin tiga aja Film Indonesia yang ngangkat genre courtroom drama Legal drama, drama pengadilan atau whatever you call it lah Yang fokusnya beneran ke pengadilan dan perangkat-perangkatnya loh ya Bukan sebatas ada adegan pengadilan Sebentar di filmnya itu gak termasuk Tapi yang emang fokusnya itu ceritanya adalah ngangkat soal pengadilan Atau soal hakim lah Atau soal jaksa Coba lu sebutin tiga aja Kalo misalkan lu nyebutin tiga judul aja itu udah susah Ya itu artinya emang jarang banget Ya mungkin karena beberapa hal sih Karena ya satu tema kayak gini mungkin dianggap kurang menjual Orang Indonesia sukanya horror Sukanya mungkin drama keluarga Atau drama religi Pada saat ngeliat pengadilan mungkin gak tertarik Mungkin itu salah satu alasan Kenapa tema ini, genre ini tuh jarang banget Dan yang kedua mungkin Mungkin kalo ngangkat tema kayak gini Kan otomatis itu bakalan ngebahas soal kejahatan Atau soal korupsi dan lain-lain Nah mungkin banyak yang tidak suka gitu ya Orang-orang dengan pemegang kekuatan dan kekuasaan Who knows, gak tau Tapi intinya film-film kayak sang pengadil ini masih jarang banget That's why gue tertarik Apalagi orang-orang yang terlibat Barusan gue cek nih Di belakangnya tuh juga menjanjikan Kalo udah di poster udah keliatan lah ya Dua karakter utamanya tuh Arifin Putra sama Prisiana Sution Terus selain mereka ada juga nama-nama senior nih Kayak Roy Martin Terus ada Ruina Umbo Cok Simbara Jadi kayak ini Combine kali ya Combine antara generasi dulu gitu Yang 80-an, 70-an Sama generasi yang agak-agak reason Walaupun bukan anak-anak muda juga sih BTW ini film sutradaranya dua nih Yang pertama adalah Gue pasti udah pernah kenal ya itu Joseph Purnomo Yang kalo kita liat Belakangan tuh gak sesering dulu Yang nge-release film Dan disini dia duet nih Sama Giri Pratama Nah Giri Pratama nih adalah sutradara Dari film yang belum lama ini rilis Yaitu Kutukan Calon Arang Yang surprisingly Menurut Arya dan Ranga Karena gue gak sempet nonton sayangnya Yang surprisingly Menurut mereka tuh filmnya not bad Dan penulis skripnya Kutukan Calon Arang juga Yang nulis skrip film ini Yaitu si Mo Siddiq Jadi kayak ya ini tim yang Walaupun mungkin gak sama persis Tapi corenya itu sama lah So coba lah ya kita cek dulu Trailer untuk sang pengadil Buuh Nah ini di luar trailernya ya Gue ngeliat di sudut kanan bawah nih Kualitasnya bisa jadiin 4K Nah ini loh gini loh Sering-sering film Indonesia Ngerilis trailer itu 4K gitu Kebanyakan soalnya 1080p tuh Masih agak-agak burem Ini 4K nih Lumayan 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 Oke 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 A good start Walaupun gak terkait Sama filmnya ya Oh iya Lingkar pictures PH yang sama ya Oh Mahkamah Agung Oke oke That's true Sometimes Jadi hakim sama hakim Nikah gitu Ini dinyatakan selesai Dan akan dilanjutkan kembali Pada hari kamis Menurut informasi dari penyidik Sangat sulit pak Disentuh hukum Raja sudah mulai bertingkah Dia sudah menekan Semua orang Saya memohon kepada bapak Kiranya Mafia bung Hakim yang dapat memiksa perkara ini Dengan seksama pak Oh mau Anu ya Nge bribe hakim gitu Maksudnya Alright Persis kayak bapakmu Kamu gak bisa terus-terus Menhindar kayak gitu Ada kalahnya Kamu juga harus menyerah Bukan berarti kamu kalah Bapaknya hakim jujur Terus sekarang dia Coba di Bribe juga Gitu Kalian bisa bantu saya Apa yang bisa saya bantu ibu Ada accentnya kah Wow Anjing gak ada Yang bilang kalau ada ular Bangsat Tunggu Itu Darahnya guys Oke Kamu kenapa sih Mau jadi hakim Ya gue belum Lihat Sinopsisnya Jujur ya Sebelum Nonton trailer tadi Tapi kalau dilihat Di trailernya Gue tanggap Sini adalah tentang Karakternya si Arifin Putra Yang dia itu adalah Seorang hakim jujur Terus bapaknya dulu Hakim juga Dan bapaknya hakim jujur Yang kemungkinan itu Bapaknya meninggal Dilenyapkan Karena gak mau Nerima suap gitu ya Dan sekarang si Arifin Putra Mau disuap Mungkin sama orang yang sama Maybe Dan dia kayak dilema Karena waduh Kalau misalkan gue gak Menerima suap nih Gue bakal dibunuh Tapi di satu sisi itu Gue pengen mengikuti prinsip Dari bapak gue Yang mengatakan Kalau hakim tuh harus jujur Ya semacam dia tuh Dapet tekanan dari sana sini lah Pada saat ngurus sebuah kasus Ya Menarik Menarik Cuman pertanyaannya gini Dari gue Apakah alurnya itu Bakalan berani Motret Kebusukan Pelaksanaan hukum Di Indonesia Nah itu yang paling penting Sebenernya Soalnya kan tadi gue liat Di awal tuh Ada tulisan itu ya Mahkamah Agung Yang berarti Ya kita tau lah ya Kalau berarti Film ini melibatkan MA gitu Yang artinya satu Keterlibatan MA itu Menjamin kalau Elemen film Eh sorry Elemen film Elemen hukum Maksud gue Elemen hukum Di film ini tuh Gak ngaco Alias kalau lu pengen Dapet insight Soal proses peradilan Yang bener Yang sesuai aturan Dan segala macam Film ini Kayaknya bakal informatif Harusnya ya Karena ada keikut sertaan MA Nah itu Tapi yang kedua nih Apakah ceritanya tuh Bakal berani Jujur Ngungkap borok Di hukum Indonesia Di saat ada MA Apakah adanya MA Berkontribusi itu Malah bakal Membuat filmnya Kayak main aman Atau sebaliknya Karena ada yang nge-backingin nih Bisa dibilang Filmnya jadi berani Ngungkap apa adanya Nah itu yang gue tunggu sih Semoga sih Yang kedua ya Karena ada yang nge-backing Dalam tanda kutip Itu MA Terus filmnya jadi gak ragu-ragu Jadi mau Memperlihatkan semua kebusukan itu Seperti adanya Semestinya sih gitu Ya overall ini sih potensial banget Jarang diangkat Temanya menarik Potensial Oke lah Gue akuin Trailernya emang belum sempurna sih Kalau ngomongin trailer ya Ini bukan film ya Trailernya Kayak Cara si pembuat trailer Buat ngejahit adegan-adeganya tuh Kayak Ya let's see Kurang rapi Masih agak random Susunannya tuh Masih kurang terlalu enak Buat dilihat Tapi kan itu trailer Filmnya ya bisa jadi beda Pasti beda filmnya Terus tadi ada Kecap-kecap darah Tapi ya sudahlah Itu minor sih Yang gue gak paham Kenapa Si penjahit trailer itu Masukin shot itu Di saat gak ada pun Gak ngaruh gitu Penonton tetep bakal paham Kalau Oh ini filmnya Gak cuman pengadilan doang Tapi ada actionnya Ada misterinya Itu yang perlu dievaluasi Soal pembuatan trailernya Tapi kalau filmnya ya Coba ya kita tonton besok Tanggal berapa tadi 24 Oktober Karena kayak yang udah gue sering omongin Kalau kita sering komplain nih Soal film Indonesia Gini-gini mulu Horror mulu Tapi kok di saat ada yang berusaha Ngasih sesuatu yang beda Kita gak nonton Ya sampah juga kita Percuma kita nyampah-nyampahin Film yang jelek Film horror yang gitu-gitu aja Begitu ada yang unik Yang baru Yang beda Kita gak kasih kesempatan Ya sampah juga kita Bukan berarti itu Jadi gak mau mengkritik ya Tapi tetep Kita harus dukung dulu Tonton dulu Kasih kesempatan dulu Oke so Coba kita tunggu Tanggal 24 Oktober besok Oke Kalau menurut lo gimana Setelah ngeliat trailer tadi Reaksi lo seperti apa Opini lo gimana Soal sang pengadil ini Bisa lo bagiin di kolom komentar Silahkan Dituliskan apa adanya Dan seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe Sinekrip Dan buat temen-temen yang pengen Ngebantu kami Dengan kasih ronasi seikhlasnya Ada berbagai cara Ada Super Tank Saveria Dan lo juga bisa join Membership Sesuai dengan tier yang bisa Lo pilih Ada 3 tier Tier Sobat Tier BSC Dan tier La Familia Yang paling tinggi silahkan Bebas pilih manapun And thank you so much Buat yang sampai sekarang Masih setia Join Membership Terutama beliau-beliau Dari Tier BSC Dan La Familia ini Thank you banget Silahkan kalian yang belum join Join lah Dan kalian juga bisa gabung ke Community Group Membership Sinekrip ya Di Whatsapp Linknya ada di bawah Oke kalau gitu gue Rasit Hari Sampai ketemu di Trail Reaction Berikutnya Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di